Intro Oh istri sendiri kemarin pas kejadian tuh Dia nangis-nangis Pas saya ke Blitazen Bener? Beneran nangis Ini bukan dramatisir kan? Bukan, bukan Kan settingan juga kan? Iya, pas Vidcolan sama saya tuh Dia mikirnya udah Wah kayaknya gak bakal pulang nih gitu Oh Udah mikir sampai ke situ Saya pun temen-temen saya Pas pulang ya Gitu dia bersyukur banget Masih bisa pulang gitu Nah setelah itu Kamu terus dibilang Udah lah Udah jangan diulang lagi ya Enggak, karena dia tau prinsip saya Saya udah bilang kan Kayak dia bilang gini Udah lah jangan kayak gitu-gitu lagi gitu Kamu tuh mempertaruhkan nyawa Saya bilang ke dia kayak gini Nyawa itu gak bisa dipertaruhkan Karena udah ditakdirkan Akhir dan mulainya Saya bilang kayak gitu Tapi ya tetep Kalau pemikiran dia mungkin gak Gak seperti pemikiran saya Makanya khawatirnya berlebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Dengan saya M. Imron pribadi Tetap di channel Vlog Marifat Bisnis Mengupas kasus yang lagi viral Yaitu pertarungan antara Gus Samsuddin dengan pesulap merah Ini tidak ada habisnya Kali ini saya akan mengupas beberapa prinsip Masih seputar tentang pesulap merah Tapi nanti akan saya kupas dari sisi Gus Samsuddin setelah selesai kasus ini Menyelesaikan Nah yang menarik dari Kepribadian dari pesulap merah Dari analisa beberapa video-video yang ada Baik di tiktok, di youtube Saya menyimpulkan bahwa Untuk sementara Bahwa pesulap merah ini memiliki Dasar-dasar fondasi pemikiran Hakikat Ilmu hakikat yang ada di kitab Al-Hikam Dari video di awal tadi digambarkan bahwa Ketika ditelepon istrinya pada saat kejadian itu Dia mengatakan Jangan diulangi lagi Engkau mempertaruhkan nyawamu seperti ini Jangan pertaruhkan nyawalah Untuk kasus seperti ini Jangan-jangan diulangi lagi Apa jawabannya? Jawaban pesulap merah adalah Nyawa itu tidak untuk ditaruhkan Tapi nyawa itu Sudah ditentukan Oleh Allah Awal dan akhirnya Nah jawaban seperti ini adalah Jawaban-jawaban fondasi dasar-dasar Hakikat ilmu Al-Hikam Yang sudah diterapkan di dalam perilakunya Sehingga menjadi Kekuatan logika Atau kekuatan gaib juga bisa Di Al-Hikam 3 dan 2 Di Al-Hikam Ayat 3 dan 4 Itu disebutkan Di Ayat 3 itu disebutkan bahwa Sesungguhnya tekatmu tidak akan mampu menembus dinding takdirnya Nah Artinya ketika ini diyakini Maka kematian Dan kehidupan kita itu Dibentukan oleh Allah SWT Tetapi kita hanya berbuat Berbuat dan berbuat Berbuat dan berbuat Untuk menjalankan takdir itu Kemudian di Al-Hikam yang 04 disebutkan Nah Ini saya baca Al-Hikam Al-Hikam 04 itu disebutkan Kalau di dalam 03 disebutkan Tekat yang kuat Tak akan mampu menembus dinding takdirnya Artinya kita berbuat Apapun itu sudah ditakdirkan Dan takdir nyawa kita Sudah ada di dalamnya Yang selanjutnya Ayat 34 disebutkan bahwa Istirahatkan dirimu dari kesibukan Mengurusi dunia Urusan Istirahatkan dirimu dari kesibukan Mengurusi duniamu Urusan yang telah diartor Allah Tak perlu kau sibuk ikut campur Artinya kematian dan kehidupan Itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Ini adalah dasar fondasi ilmu Hakikat yang kuat Sesuai yang dijelaskan Sesuai yang diajarkan oleh Al-Hikam Sebagai dasar fondasi Daripada Hakikat Ketika fondasi-fondasi ini Dilakukan Siapapun pelakunya Maka akan menjadi sebuah kekuatan Fondasi ilmu-ilmu yang lain Ilmu keberbadian Ilmu fondasi bisnis Ilmu kekuatan-kekuatan yang lainnya Baik kekuatan dohir Kekuatan lahir Kekuatan indra Dan bahkan Kekuatan mengendalikan lingkungan Dan seterusnya Karena disini akan menimbulkan Kekuatan iman yang luar biasa Iman yang kuat Iman yang tinggi Iman yang seteratanya Itu adalah iman kategori wali Belum menjadi wali Tetapi iman kategorinya menjadi wali Sebagai fondasi-fondasi dasar Sehingga si Marselis Besolak Merah ini Meliki sikap-sikap seperti ini Nah Sikap-sikap seperti ini adalah Sesuatu yang positif Sesuatu yang baik Yang dikembangkan Sehingga ketika dilakukan Maka akan menjadi Pribadi yang tangguh Akan menghasilkan pemikiran-pemikiran Yang tangguh Di dalam menghadapi Segala situasi Dan segala cuaca Segala kondisi Apapun yang terjadi Bahkan kematian Maka ketika menghadapi Sebuah kematian Dalam situasi terpuruk pun Akan sampai Karena yang menentukan mati Itu adalah Allah Tidak mudah Menanamkan konsep dasar Kategorinya Apalagi masih muda Masih mulimial Seperti pesulapnya Rahmas Marcel Nah Nilai-nilai positif Seperti ini Ini yang mendukung Kekuatan logika Dari pengetahuan Yang dipelajari Serta Serta empiris-empiris Yang dilakukannya Menjadi pribadi Yang kuat Sudah banyak disebutkan Bahwa Para komentator Para analisa Mengatakan Marcel ini Termasuk kategori dakwah Betul Si pesulap merah Berdakwah dengan Gaya berbeda Karena kalau dibilang Dakwah apapun Itu berdakwah Kita berjalan Kita hidup Di dalam masyarakat Dalam bentuk apapun Itu dakwah Sepanjang untuk kebenaran Sepanjang untuk Ilmu Sepanjang untuk Jalan bisabililah Sepanjang untuk Perjuangan Allah Untuk negara Untuk kepentingan umum Itu adalah Berdakwah Kita bekerja pun Juga berdakwah Kita melakukan Pekerjaan apapun Langkah apapun Di dalam hidup Dalam konteks sunatullah Itu adalah ibadah Nah Jadi tidak hanya Apa yang dilakukan Masyarakat itu Ibadah dalam skala besar Jadi sebagai Kekuatan fondasi Dasar Daripada Ilmu Al-Hikam Atau dasar-dasar Dasar-dasar Hakikat Dasar-dasar Hakikat Daripada Al-Hikam Kepribadian 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 Itu adalah Kekuatan Taufid Seberapa besar Kekuatan Taufid Yang ada Di dalam Pikiran kita Di dalam Kolbu kita Mampu Mendasari Untuk Kekuatan 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 Yang lain Orang Tidak Memikir Kekuatan Hipnoterapi Hipno Hipno Lansing Atau Hipno Hipno Yang lainnya Segala Macam Hipno Itu harus Didasari Pemikiran Yang kuat Pikiran Bahwa Alam Sadar Dan Pikiran Alam Sadarnya Harus Kuat Ketika Tidak Kuat Maka Artinya Pondasi Pondasinya Propos Pondasi Dalam Penguasaan Takdir Pondasi Dalam Pemahaman Tentang Alat Nisan Luka Amil Pondasi Tentang Apa Itu Misi Apa Itu Misi Apa Itu Kehidupan Nah Sehingga Propos Kalau Pondasinya Mengandalkan Kekuatan Kekuatan Syariat Yang Ada Di Dalam Diri Dan Itu Tidak Kuat Maka Bisa Propos Sehingga Pemikiran Pemikiran Atau Idealisme Itu Tidak Akan Berpijak Pada Pijakan Yang Benar Sehingga Bisa Jadi Dalam Tidakannya Karena Tidakannya Kekuatan Kita Melakukan Penipuan Penipuan Melakukan Indikasi Penipuan Dan Ini Bisa Terjadi Bisa Kiyai Pada Gus Bisa Orang Biasa Pada Wali Kalau Wali Tidak Bisa Pada Orang Orang Yang Memiliki Identitas Kiyai Ustadz Gus Haji Seh Dan Seterusnya Bisa Terjadi Kalau Wali Tidak Bisa Karena Wali Sudah Kekasih Allah Sudah Kekasih Allah Levelnya Jadi Tidak Bisa Apapun Bentuknya Wali Sudah Masuk Di Level Kekasih Allah Nah Fondasi Fondasi Yang Demikian Layak Kita Miliki Sebagai Gerakan Gerakan Moral Sebagai Fondasi Moral Ada Nilai Nilai Banyak Yang Bisa Dipetik Dari Marcel Ini Secara Tidak Langsung Da'wah Itu Menyebarkan Konsep Konsep Torekoh Konsep Akhikat Dan Konsep Konsep Ma'rifatullah Telah Diajarkan Di Dalam Dia Menjelaskan Dalam Takaran Takaran Ilmu Sulam Bukan Berarti Marcel Ini Orang Saya Katakan Marcel Ini Orang Lulus Orang Baik Tidak Seperti Itu Tidak Tentu Juga Memiliki Kelemahan Memiliki Kelemahan Semua Manusia Kalau Dicari Kelemahnya Pasti Ada Pasti Tapi Kan Kita Tidak Ditugaskan Untuk Mengukapkan Kelemahan Kelemahan Itu Tapi Kebaikan Kebaikan Begitu Juga Di Dalam Hal Mengorekan Tentang Kusam Sudin Saya Tidak Menjelaskan Tentang Kelemahan Kelemahan Dan Kejelekan Kejelekan Kusam Sudin Tetapi Ketika Itu Umpama Dijelaskan Tapi Dalam Kerangka Perbaikan Perbaikan Dalam Kerangka Dakwah Dan Sebagai Suri Pertobatan Karena Ini Dalam Proses Torekoh Dalam Proses Torekoh Untuk Mempelajari Syariat Syariat Yang Telah Dilakukan Baik Kulih Kusam Sudin Atau Si Pesulap Merah Tapi Hari ini Saya Masih Mengupas Bapet Tentang Pesulap Merah Karena Masih Belum Selesai Dan Menarik Sekali Untuk Dijelaskan Beberapa Sikap Sikap Nah Ini Sedikit Tentang Penjelasan Kami Tentang Bagaimana Pesulap Merah Itu Sehingga Memiliki Keyakinan Kepribadian Dan Keberanian Yang Kuat Salah Satunya Karena Didukung Pondasi Pemikiran Pemikiran Pondasi Pemikiran Pemikiran Di alam Sadar Dan Bawah Sadar Bahkan Di alam Sadarnya Itu Adalah Pondasi Dasar Dasar Kitab Al-Hikam Khusususnya Tentang Pondasi Pondasi Ilmu Hakikat Tentu Juga Ilmu Torekwah Dan Hakikat Untuk Menuju Marifatullah Telah Ditanamkan Atau Dipelajari Telah Dijalankan Sebenarnya Semua orang Telah Menjalankan Beberapa Konsep Ini Yang Memahami Syariat Dengan Benar Tetapi Keberanian Itu Tidak Muncul Karena Pondasinya Itu Tidak Ditanam 100% Mungkin 5% 2% 10% 1% Kadang Satu hari 1% Kadang 10% Kadang Kadang Satu hari 100% Tapi Hanya 1 detik Sehingga Tidak Terdapat Keseimbangan Keseimbangan Atau Konstanta Kestabilan Kestabilan Dalam Dalam Kepribadiannya Nah Disini Perlu Diasah Diasuh Perlu Dihadapkan Kepada Berbagai Macam Kendala Kendala Dan Uji Coba Uji Coba Untuk Mengujinya Apakah Sudah Stabil Atau Belum Terima Kasih Saya Imron Pribadi Dari Channel Vogue Marifat Bisnis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berhasil meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla Kopi pesantren untuk negeri dari kampung untuk dunia. Terima kasih telah menonton!